Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Nye Prananta tentunya di channel kesayangan kita DPN Creative Channel dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konten tutorial yaitu Canva Free banyak teman-teman yang ada subscriber saya yang bertanya kalau tentang tutorial Canva kalau Canva Free itu bisa apa saja sih karena memang secara penggunaan saya menggunakan Canva Pro yang bergabung dalam sebuah team dan kali ini saya akan meneraskan fitur apa saja yang bisa digunakan kalau hanya menggunakan Canva Free ya seperti itu baik kita buka website-nya yaitu canva.com nanti akan terbuka halaman dari Canva nah Canva disini saya masih tergabung dalam team saya akan berpindah terlebih dahulu ke akun Nye Prananta yang free disini itu hanya free ya teman-teman baik setelah content free akan terlihat seperti ini ketika sama-sama halnya dengan teman-teman berlangganan ya berlangganan nanti dimintanya ada free trial seperti apa tutup saja nah disini teman-teman secara tampilan ada secara pinsipnya sama ya namun disini ada permintaan untuk try Canva Pro ada icon seperti ini yang diminta kita untuk melakukan mencoba untuk Canva Pro ya artinya kita tetap diarahkan untuk Canva Pro tapi kita akan mencoba kalau seandainya Canva free itu template-nya banyak atau tidak boleh dilihat disini free ya teman-teman misalnya kita akan membuat misalnya thumbnail thumbnail YouTube kita lihat kalau free banyak atau tidak yang bisa digunakan kita bahas template-nya dulu ya nah disini teman-teman dapat lihat disini ada icon pro ada icon berbayar ya fight from maksudnya berbayar rupiah disini nah teman-teman tinggal dipilih disini ada price free ya maka dia yang muncul hanya free saja wow oh art disini teman-teman semua walaupun kita menggunakan Canva free tapi itu template-template yang muncul itu lumayan banyak ya disini ada yang berbayar maksudnya ya template content fight element ada yang ada elemen yang berbayar tetapi depannya disini juga banyak yang gratis ya ini gratis terus ini gratis ini free ini free ini free nah juga yang free ini free ini free juga ini free bagian atas juga disini disini ada ini free ini free dan sebagainya sekarang kita ubah kalau seandainya kita ke misalnya teknologi 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 template-nya teknologi kalau teknologi banyak atau tidak free oh ini free ini free ini juga free ya sebagainya banyak tempat free coba kita ubah lagi satu lagi misalnya webinar kalau webinar ada yang free atau tidak kita suruh dulu free teman-teman dapat lihat disini disini juga banyak loh yang free ya disini ada free ada yang free juga bayar ini juga free ini juga free kita coba saja yang free disini ada free kita ambil seperti ini ada instagram pros ya instagram pros seperti ini ini template-nya free nah disini disini juga ada free loh maksudnya teman-teman disini template seperti ini free loh luar biasa ya tapi disini ada watermark ya tapi tidak ada padahal tidak ada lambang disini ya kalau seandainya ini berbayar ya nah remove watermark kalau kita remove watermarknya maka dia akan meminta untuk menghapus gambar ini ya seperti itu atau kita diminta untuk berlangganan pro kalau seandainya harganya Rp2.000 kalau seandainya kita bernatuh kita berlangganan tanpa pro ya seperti itu nah kalau kita pilih ini apakah sama ya kalau mau remove gambarnya bisa kita gantikan dengan yang lain ya seperti itu jadi elemen gambarnya saja yang berbayar seperti itu maksud saya jadi ada hal-hal yang dibayar ada hal-hal yang tidak seperti itu ya nah kita coba yang free disini kalau free disini kita edit sesuai dengan keinginan kita setelah kita edit disini kita tidak bisa menggunakan oh bisa ya bisa atau tidak kita coba apakah kita bisa mengubah ukurannya misalnya instagram sorry ya ternyata tidak bisa ya artinya kita kalau seandainya misalnya ini template-nya tentang post ya post instagram mau kita ubah ke jenis story atau portrait yang tinggi ya itu tidak bisa jadi kita benar-benar harus mencari template yang sesuai dengan ukurannya seperti itu nah kalau saya mengakalinya biasanya saya cari template yang portrait tinggi seperti ini yang free lalu yang kotak seperti itu saya copy kan seperti itu itu cara cara mengakalinya ya seperti itu nah yang seperti ini nanti di copy seperti itu di copy template ini layout-nya lalu ini bentuk seperti ini kita copy ke sana seperti itu kita coba lagi fiturnya apa saja ini bisa kalau untuk elemen juga bisa memasukkan gambar atau kita mengupload foto ya seperti itu ini ada foto-foto saya juga bisa coba kalau saya upload foto saya nah tapi untuk untuk nantinya kalau untuk menghapus background-nya itu tidak bisa ya karena dia diminta harus untuk berlangganan kanpe pro seperti itu itu yang mungkin jadi kekurangannya ya kalau seandainya kanpe free tapi kalau seandainya kita hanya ingin membuat sebuah poster webinar dan sebagainya untuk menarik icon-icon gambar itu juga bisa di elemen juga sama di elemen ada elemen kanpe pro ada yang gratis ya nah tapi untuk frame-frame disini bisa kita gunakan secara gratis artinya kita bisa upload foto dan menggunakan frame yang ada disini seperti itu kalau untuk text-nya text-nya disini semua ada yang free ada yang berbayar seperti itu jadi semua ada disini sama dengan kanpe pro cuma dia ada berbayar ya maksudnya ada yang pro ada yang free ya tinggal kita pilih gunakan saja yang free namun menurut saya ini juga menarik ya artinya walaupun kanpe free kita juga bisa desain seperti itu desain disini sangat mudah yang mudah nantinya juga teman-teman bisa menggunakan bermacam-macam elemen yang ada disini kalau elemen nampaknya disini semua tentang save semua gratis semua free template yang mengaruhi jadi template text tidak ada yang ini ya tidak ada yang berbayar maksudnya ada yang berbayar ada yang tidak berbayar kalau upload kita bisa mengupload nampaknya tidak ada batasan ya berapa file yang bisa di upload elemen ada juga elemen yang berbayar ada elemen yang gratis tinggal kita pilih saja sesuaikan banyak alternatifnya seperti itu nah untuk pengaturannya misalnya file version history tidak bisa ya jadi version history itu seperti ini maksudnya teman-teman kalau saatnya teman-teman membuat sebuah konten berkolaborasi dengan teman lainnya misalnya saya dan teman saya saya share linknya lalu berkolaborasi kita tidak bisa melihat version siapa yang misalnya versi jam berapa jadi itu juga salah satu perbedaan version fiturnya resize juga tidak bisa nah kalau untuk share kita coba ya kalau share download kalau transparan itu tidak bisa kalau seandainya transparan ya png tidak bisa kalau untuk transparan tidak bisa kalau untuk misalnya spg juga tidak bisa spg download bisa disini mungkin kalau dari segi perbedaannya dapat saya simpulkan bahwasannya satu template template ada segi perbedaan jadi tidak semua bisa diakses namun template-template yang dikanfa free juga sudah lumayan bagus ya kalau saatnya kita ingin membuat dengan cepat seperti itu tidak ada template-template yang free tinggal kita pilih saja sesuai kategorinya yang free terus elemen elemen juga ada perbedaannya elemen ada elemen yang free ada elemen yang berbayar kalau untuk upload untuk saatnya tidak ada batasan namun untuk merimau background-nya itu tidak bisa dilakukan kalau saatnya kita ingin merimau background-nya kita harus berlangganan pro seperti itu kalau untuk text juga sama kalau text dia harus berlangganan pro baru ada semua text jenis text jenis font-nya bisa digunakan seperti itu itu kalau dari segi mendasar perbedaannya kalau untuk simpannya sama seperti tadi tidak bisa transparan tidak bisa satu lagi tadi tidak bisa low ya low kualitas seperti itu dari segi tampilan sama namun itu saja ada yang free ada yang berbayar dan juga disini ada brand dan content planner pencanaan konten nah disini juga tidak bisa kita lakukan karena ini hanya untuk kanva pro seperti itu nah teman-teman semua mungkin sampai disini tutorial atau detail tentang kanva free dari saya apabila informasi ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel saya supaya saya membuat konten selanjutnya dan teman-teman semua nanti akan saya bandingkan antara kanva free dan kanva pro dengan sebuah aplikasi baru yang baru saya kenal juga tentunya entah mungkin nanti kita gali apakah aplikasi ini terkategori baru atau sudah lama dan aplikasi ini walaupun bersifat free dia sama persis dengan kanva pro isunya seperti itu dan tentunya ini sangat menarik ya kita tidak perlu lagi kita akan mencoba beralih mungkin banyak orang akan beralih nantinya dari kanva pro ke aplikasi tersebut karena free nanti kan di konten selanjutnya di dpn kreatif channel akan saya bahas perbandingan antara kanva pro dengan sebuah aplikasi baru yang free fasilitasnya sama persis atau sama levelnya dengan kreatif pro sampai jumpa di konten selanjutnya saya defranata dpn kreatif channel sampai jumpa di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati